Tuhan inilah kami, orang-orang yang membutuhkan anugerah untuk bisa dekat dengan Tuhan. Kami sadar kekuatan dunia menarik kami, menghipnotis kami, maka kami seringkali lupa Tuhan. Kami memikirkan hal-hal yang bersifat kekinian, bahkan kami memikirkan diri kami lebih daripada Tuhan. Maka biarlah dalam ibadah berhentian di rumah Tuhan ini, kami diangkat hati kami, cilning dengan Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan bantu kami. Terima kasih Tuhan. Bapak yang baik, kami rindu sahabatmu melalui firman, karena kami membutuhkan firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang mengubahkan hidup kami. Terima kasih, kami berdoa, kami bersyukur dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita bersama-sama melihat surat 2 Petrus, fasal yang pertama. Surat 2 Petrus, fasal yang pertama. Kita membaca ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-8. Pak Alex, tolong pointer saya, pointer saya tertinggal di sana. Oke, 2 Petrus, fasal yang pertama, ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-8. Ya, makasih. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan ini. 2 Petrus, fasal yang pertama, ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-8. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu, yaitu kebajikan. Dan kepada kebajikan, pengetahuan. Dan kepada pengetahuan, penguasaan diri. Kepada penguasaan diri, ketekunan. Dan kepada ketekunan, kesalahan. Dan kepada kesalahan, kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik. Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak-Ibu sekalian, tema besar gereja kita tahun ini adalah Growing in Character. Growing in Character. Di dalam momen ulang tahun, di bulan Januari, semoga masih ingat, kita telah memikirkan akan tema tersebut. Dan kemudian sepanjang minggu, kita boleh dalam serial yaitu Kotbadi Bukit. Kita bersama-sama di challenge, kita ditantang bagaimana memiliki gaya hidup anak-anak kerajaan surga. Sekali lagi, gaya hidup. Semua bicara soal apa? Soal karakter. Bagaimana seorang Kristen yang mempunyai karakter Kristus yang hidupnya kemudian menyatakan Tuhan yang sungguh-sungguh nyata. Maka hari ini di pertengahan tahun, izinkalah saya mengajak Bapak-Ibu sekalian untuk bersama-sama mengevaluasi sejenak. Kita berhenti sejenak. Kita memikirkan sejauh mana, sejauh mana pertumbuhan karakter itu terjadi dalam hidupku. Apakah saya kemudian semakin serubah dengan Tuhan? Apakah kemudian saya semakin dekat dengan Tuhan di tengah-tengah perjalanan yang panjang dalam dunia ini? Apakah saya semakin mencerminkan Tuhan yang ada di dalam hidupku? Dengan jujur kita harus mengakui bahwa ternyata growing in character ternyata bukan sesuatu yang gampang. Kalau kita mau jujur, berapa banyak di antara kita yang masih bergumul dengan karakter kita. Kita tahu hal-hal yang negatif yang belum kita bisa lepaskan. Tepat sekali. Bahwa ternyata perubahan, dengar baik-baik, perubahan adalah sesuatu yang tidak segampang yang kita bayangkan. Sebenarnya ada sebuah video saya bawa hari ini yang memperlihatkan bagaimana atau betapa sulitnya, betapa sukarnya yang namanya sebuah perubahan. Belajar menghafal Pancasila ya. Pancasila Pancasila Satu Satu Ketuhanan 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 Bukan kehutanan Ulangi ya Ketuhanan Ulangi, ikutin Pak Unggul aja Ketuhanan Sudah Jangan diperpanjang Cukup ya Setelah video ini menceritakan bahwa bagaimana seorang anak kecil kemudian diajar yang benar Tidak gampang Tidak gampang Dan bukankah setiap kita adalah mirip dengan anak ini Bukankah Allah telah memberikan firman dalam hidup kita Firman yang kemudian menuntun perjalanan kita Tapi bukankah kita seringkali menjadi orang yang masih muda tersesat Kita gampang melenceng di tengah-tengah hidup ini Bukankah Allah kita telah memperingati roh kudus yang dicurahkan minggu lalu Allah telah memberikan, mengirimkan rohnya yang kudus Roh yang menuntun kita Yang mengajar kita Yang membawa kita kepada kebenaran Tapi bukankah hidup kita masih seringkali error Kita sama dengan anak-anak tadi Tuhan berkali-kali mengajar, membimbing kita Kita belum bisa berubah Growing in character Ternyata tidak sesimpel yang kita bayangkan Maka hari ini dibawa pencerahan firman Tuhan Daripada surat Petrus Bagaimana sang rasul kemudian mencoba membuat sebuah skema Sebuah skema Bagaimana perjalanan seorang Kristen yang kemudian mengalami Transformasi kehidupan Bagaimana seorang kemudian mempunyai karakter Yang semakin hari Kemudian semakin serupa Dengan Tuhan Yesus Kita akan mengalami bersama-sama di dalam ayat yang kelima disana Ayat yang kelima Disana Petrus mengatakan Justru karena itu Berhentikan justru karena itu Ini kalimat di awal Dia buka ayat lima dengan sebuah kalimat Justru karena itu For this very reason Kira-kira Petrus mengatakan Karena alasan-alasan ini Alasan apa? Ini bicara alasan Ayat-ayat diatasnya Ayat 3 Ayat 4 Disana Petrus menggambarkan bahwa Ada anugrah yang Allah limpahkan Ada anugrah yang besar Ada janji yang berharga Ada pengharapan yang dasyat sekali Sederhananya Petrus mengatakan Setelah kamu Menjadi anak Tuhan Setelah kamu percaya pada Tuhan Yesus Justru karena itu Kata Petrus Seterusnya adalah Kamu harus Dengan sungguh-sungguh Berusaha NIV Atau ini King James Mengatakan Giving all diligence NIV mengatakan terjemahan Make every effort Dengan segala kerajinanmu Dengan segala ketekunanmu Berusaha dengan semaksimal mungkin Apa artinya? Setelah jadi orang Kristen Ternyata bukan berhenti Memang kita percaya Yesus Kita beriman pada dia Tetapi kemudian ada tugas di depan Ada tanggung jawab yang Allah Percayakan Dimana engkau perlu mengerjakannya Dengan kesungguhan hati Dengan semaksimal mungkin Bapak Ibu hari ini ada 25 Teman-teman kita yang akan dibaptis Dewasa Ataupun siri Maka saya mendorong kepada teman-teman Sekali yang ini yang mau dibaptis Hari ini adalah hari yang kamu tunggu-tunggu Yang kamu doakan selamanya mungkin Mungkin orang Tuhan memberi dorongan Mungkin teman dan sebagainya Maka kamu mengikralkan diri Kamu memproklamasikan diri Aku percaya pada Yesus Kristus Aku jadi anak Tuhan selama-lamanya Tapi ingat Ini baru langkah awal Langkah awal Karena setelah dibaptis Setelah percaya Yesus Ada tugas Yang menanti Ada tanggung jawab yang Allah Percayakan dalam hidupmu Dimana engkau perlu mengupayakan Dengan semaksimal mungkin Ada tugas Yang Tuhan percayakan Pertanyaannya tugas dan kewajiban Atau tanggung jawab seperti apa Saya perhatikan skema yang saya berikan ini Setelah jelas bahwa ketika kita beriman pada Tuhan Yesus Kita percaya pada Dia Itu artinya kita beriman Setelah iman itu adalah Sesuatu yang diberi oleh Tuhan Iman adalah sesuatu yang Dianugerahkan Allah kepada kita Maka ketika Anda bisa percaya pada Tuhan Yesus Itu adalah anugerah Itu iman diberi oleh Allah kepada kita Tetapi sudah aku dengar baik-baik Iman itu Seharusnya bukan iman yang kosong Nah ini poin penting Bapak Ibu sekalian Ini poin yang sangat krusial sekali Banyak orang salah paham Dia pikir saya beriman pada Yesus Betul memang iman itu adalah iman yang menyelamatkan Iman dalam Yesus membawa kamu ke surga Betul sekali Tetapi ingat Bahwa ternyata iman itu Adalah iman yang seharusnya Bukan iman yang kosong Bapak gereja yang bernama John Calvin Dia mengatakan bahwa iman itu Seharusnya bukan iman yang naked Bukan iman yang empty Ya Sebenarnya iman Kristen bukan iman yang kosong Bukan iman yang telanjang Bukan iman yang gundul Tidak pernah Tidak pernah Setelah-setelah sekalian Namun sayang sekali Hari ini banyak orang-orang Kristen Membiarkan imannya kosong Betul dia beriman pada Tuhan Yesus Betul iman dia adalah iman yang menyelamatkan Betul sekali Tapi ternyata dia membiarkan iman itu Tidak bertumbuh Calvin memakai kata Iman itu adalah iman yang gundul Iman yang kosong Maka gak heran Kemudian hidupnya Sekalipun bertahun-tahun jadi Kristen Mungkin dia rajin ke gereja Di era pandemi Ikut gereja bisa online Bisa searching seluruh dunia Kemana saja dia bisa ke kebaktian Kotba yang bagus Kotba yang dalam Dia dengar semuanya Tapi Tapi Hidupnya Tidak pernah berubah Tidak berubah Hidupnya Tidak semakin dekat dengan Tuhan Kalau diukur di awal tahun Sampai pertengahan tahun ini Ada kata dicermin Tuhan hadirkan Apakah hidupmu serubah dengan aku Kata Tuhan Jauh Gak ada perubahan Sebelum kita kenal Tuhan Yesus Kita adalah orang kemudian Kita adalah orang yang egois Setelah percaya Tuhan Yesus Kita ternyata orang yang tetap Self-centered Tidak berubah Sebelum kenal Tuhan Kita adalah orang yang hatinya keras Kerasnya kayak batu Luar biasa Tetapi setelah dikenal Tuhan Yesus Ternyata hatinya makin keras Kayak batu karang Tidak berubah Padahal bertahun-tahun ke gereja Aktif dalam pelayanan barangkali Dimana masalahnya Problemnya adalah Imannya itu Kosong Imannya itu Iman yang Gundu Nah karena itu pada hari ini Kita memikirkan Bersama-sama apa yang kemudian Dinasihatkan oleh Rasul Petrus Dia menggambarkan ini loh perjalanan Ini loh skema Anda Ketika Anda percaya pada Tuhan Yesus Mau kan Iman itu Saya ulang Memang itu adalah Iman yang menyelamatkan Tetapi iman itu harus ditambahkan Iman itu harus diisi Dengan hal-hal tertentu Dengar baik-baik Iman itu ditambahkan Iman itu perlu diisi Bukan dengan tujuan Supaya Anda ke surga Bukan Bukan Jangan salah paham Saya ulang Anda percaya Yesus Itu iman diberi Iman dalam Yesus adalah Iman yang menyelamatkan saya Iman itu adalah iman yang memastikan kita ke surga Tetapi Iman itu Yang menyelamatkan itu Adalah iman yang harus diisi Harus Ditambah-tambahkan Ini adalah hal yang sangat penting Nah pertanyaannya Apa yang perlu kita tambahkan? Suruh-suruh sekalian Maka Petrus disana di ayat kelima Dia mengatakan Untuk menambahkan kepada imanmu Ada sesuatu yang tambah Ada sesuatu yang perlu diisi Dimasukkan Di dalam iman kita Suruh-suruh Ketemuan menambahkan disini Itu punya pengertian Yaitu sesuatu yang ditambahkan Supaya kita tidak kekurangan Saya ulang Sesuatu ditambahkan Ditambahkan Diisi Supaya apa? Supaya Anda tidak mengalami Yang namanya Deficiency Tidak mengalami yang namanya Kurang gisi Kurang nutrisi Kenapa banyak orang Kristen Yang tidak bertumbuh? Karena dia kurang gisi Dia kurang nutrisi Kurang asupan yang baik Dia hanya punya iman yang mendasar Iman yang basic Dan dia biarkan selama bertahun-tahun Padahal iman itu harus diberi makan Harus diisi Ditambah Ditambah terus Sampai kemudian Dengan tujuan Kita bertumbuh Kita teruskan gambar ini Lalu bagaimana Skema yang kemudian ditawarkan oleh Petrus Di dalam suratnya Jadi jelas Tuhan memberi kita iman Kita bisa beriman pada Yang adalah anugerahnya Imannya menyelamatkan itu Tapi ternyata Iman itu perlu ditambahkan Saya memakai bahasa lebih bebas Kita perlu mengkalungkan Ya orang pakai kalung Dikalungkan Di dalam iman itu Kalung apa itu? Ada tujuh permata Ada tujuh sifat baik Yang harus dilekatkan Yang harus ditempelkan Di dalam iman Yang menyelamatkan itu Bapak Ibu sekalian Ini adalah problem yang sangat penting Yang seringkali Dilupakan oleh orang-orang Kristen Dia udah happy Dia bahagia dengan apa? Dengan iman yang menyelamatkan Dengan statusnya Sebagai anak Tuhan Tetapi hidupnya Ternyata Belum serupa dengan Tuhan Suratku apa Yang diartikan dengan Tujuh sifat baik Tujuh permata ini Menarik sekali Rasul Petrus Menggambarkan tujuh permata Tujuh sifat baik ini Seperti golden chain Saya membawa sebuah Gambar yang bagus Sudaraku Jadi kira-kira Iman Kristen Iman yang menyelamatkan Sudah perlu dikalungin Dikalungin dengan apa? Dengan ini Dengan gerantai emas Jadi seolah-olah Hidup kita Iman kita itu dikalungin Dengan kalung emas Lalu di dalam kalung itu Ada tujuh permata Ada tujuh permata Nah disanalah kita mulai Beranjak dewasa Di dalam Tuhan Apa saja Tujuh permata ini Secara cepat Kita akan memikirkan Bersama-sama Akan Golden chain Daripada Christian Kebajikan-kebajikan Kristen Saya ambilkan semua Biar sudah langsung Bisa mendapatkan Gambaran utuh Inilah sudah Rantai emas Dengan tujuh berlian Dengan tujuh permata Yang seharusnya ada Di dalam kehidupan kita Seolah yang pertama Itu namanya Goodness Alkitab Indonesia Memakai kata Kebajikan Kebajikan Goodness Apa itu kebajikan? Kebajikan itu Bukan hanya Sekedar baik Saya ulang Kebajikan bukan Sekedar baik Tetapi kebajikan itu Dari sesuatu Kebaikan Yang kemudian Dengan baik-baik Mengacu kepada Keunggulan Dalam hal moral Moral Excellent Jadi sederhananya Orang yang punya Kebajikan Adalah orang yang punya Keberanian Untuk apa? Untuk melakukan Hal-hal yang Baik Dan Benar Saya ulang kalimat ini Kebajikan berarti apa? Satu keberanian Yang dimiliki oleh seseorang Untuk apa? Untuk melakukan Hal-hal yang baik Untuk mengerjakan Hal-hal yang Benar Setelah ternyata Saya menemukan Untuk Orang bisa Melakukan Hal yang baik Dan benar Ternyata Membutuhkan Sebuah keberanian Setuju? Saya ulang ya Untuk mengerjakan Hal yang benar Lakukan hal-hal Yang baik Ternyata Perlu sebuah Keberanian Saya memberi contoh Ketika seseorang Harus berkata-kata Dengan jujur Gak bohong nih ya Gak boleh bohong Dia jujur Omongannya jujur Bertanggung jawab Perlu keberanian tidak? Perlu keberanian Bagi para pengusaha Ketika Anda memutuskan Saya mau bayar pajak Dengan benar Perlu keberanian bukan? Perlu keberanian Karena ternyata Ada orang yang tahu Yang benar Tahu yang baik Belum tentu Dia berani lakukannya Belum tentu Setelah-setelah sekalian Ketika kita memutuskan Saya mau menjadi orang Kristen Yang bekerja Dengan penuh integritas Wah Luar biasa ya Seperti Daniel Disoroti Di kantor Di pekerjaan Di company Gak ada cacat-cacelah Integritas Suruh aku Ia adalah iya Tidak adalah tidak Ternyata Perlu sebuah keberanian Sebuah kebulatan Tekat Untuk melakukan hal itu Gak gampang bukan? Ketika sudah memutuskan Sudara Saya sudah mengatakan Tuhan Oke Saya mau belajar Mengampuni orang yang Bersalah kepada saya Saya mau mengampuni orang Yang melukai diri saya Sekali lagi Engkau membutuhkan Sebuah keberanian Ketika sudah mengatakan Oke Yang dibaptis hari ini Saya memutuskan Saya mau meninggalkan Manusia lama Saya mau menanggalkan Hidup dalam dosa Saya mau stop Semua habit-habit Yang negatif Saya mau lepaskan Semua itu Sekali lagi Engkau membutuhkan Sebuah keberanian Sudara Itulah Kebajikan Kebajikan berarti Keberanian dalam dirimu Untuk melakukan Yang baik Dan benar Namun Ironis sekali Saya menemukan Banyak orang Kristen Yang saat ini Justru Dia beraninya Bukan berani Kepada yang benar Dia malah berani Kepada hal-hal yang Salah Saya ulang ya Untuk hal-hal yang salah Malah dia berani Satu kali Saya pergi dengan seorang Dalam mobil Bersama dengan drivernya Lalu Dalam sebuah Sebuah lorong Driver mengatakan Pak Verboden Engkau boleh masuk Bapak ini ngomong gini Kamu berani gak Jalan terus kita Kalau berani Hajar saja Wah saya kaget Gak usah sebutkan Jemaat mana Gak perlu Sudah Itu namanya Berani Hal yang salah Ironi bukan Maka gak heran Kita jadi orang Kristen Gak pernah bertumbuh Kenapa Karena kita berani Itu hal yang keliru Untuk hal yang benar Untuk hal yang baik Kita mikir-mikir Petrus mengatakan Kalungkanlah Kebajikan Goodness Apa itu goodness Bertekat Tuhan Mulai hari ini Aku mau berani Melakukan hal-hal yang baik Dan yang benar Di titik itulah Engkau bertumbuh Yang kedua Apa yang ditantumkan oleh Petrus Setelah Kita mempunyai Sebuah Kebajikan Kebajikan Yang kedua adalah Knowledge Pengetahuan Tentu kita bukan hanya Sekedar berani Kalau orang yang berani Tanpa dasar Itu namanya Apa namanya Nekat Iman Kristen Bukan iman yang nekat Kita berani Melakukan sesuatu Yang benar Yang kita anggap benar Yang kita anggap baik itu Karena apa Punya dasar Dasarnya adalah apa Pengetahuan Dan pengetahuan ini Bicara tentang Firman Tuhan Kita punya firman Kita belajar firman Kita membaca firman Kita punya pemahaman Disanalah Muncul keberanian Di atas Tasar firman Kita memunculkan Kebajikan Demi kebajikan Yang ketiga Setelah kita mendapatkan Namanya Pengetahuan Kita perlu pengetahuan Yang ketiga adalah Self control Kita perlu namanya Penguasaan diri Saudara aku menjadi orang Kristen Bukan orang yang liar Bukan orang yang tidak terkendali Sebaliknya Kita telah orang-orang yang kemudian Mampu menguasai diri Menguasai diri Menguasai emosi kita Boleh enggak orang Kristen marah? Halo? Boleh marah enggak orang Kristen? Yang jawab Boleh pasti hobi marah Saudara-saudara sekalian Saya kira kita semua adalah orang Yang tidak kebal daripada marah Kita pasti pernah marah Marah adalah sesuatu yang wajar Adalah sesuatu yang manusia Tapi ingat Marah yang benar adalah marah Kemarahan yang kudus Marah yang kudus Artinya apa? Kamu marah kepada ketidakbenaran Kamu marah kepada ketidakadilan Kamu marah karena dosa Itu kemarahan yang kudus Kemarahan itu boleh Asal kamu tidak berbuat dosa Nah pada poin-poin inilah Kita membutuhkan namanya Penguasaan diri Kamu boleh marah Silahkan Asal kemarahan yang suci Asal kamu tidak kemudian jatuh dalam dosa Karena kemarahan itu Engkau membutuhkan self-control Kita perlu penguasaan diri Bukan hanya tentang emosi kita Tetapi penguasaan diri Tentang apa? Tentang rasa ingin Rasa ingin yang ada dalam diri seseorang Setelah-setelah sekalian Dalam diri manusia itu punya rasa keinginan Yang begitu besar sekali Dan tiap-tiap orang berbeda-beda Ada orang punya rasa ingin yang besar Terhadap apa? Terhadap hal makanan Ya bahasa kerennya itu adalah orang yang good appetite Wah kalau lihat makanan Wah luar biasa ya Enggak salah sih soal makan Tetapi rasa ingin yang berlebihan soal makanan Kita perlu menguasai diri Ada orang kemudian apa? Rasa ingin apa? Rasa ingin untuk belanja Aduh mohon maaf Ibu-ibu ya mohon maaf ya Kalau lihat belanja Udah lepas dari Masuk ke shopping mall Kemudian sudah divaksin rasa aman Ke mall berani Ke gereja kakak berani Bingung ya Udah kalau saya masuk mall Waduh matanya segar Semua Wajahnya masker lepas semuanya Rasa ingin Perlu dikuasain Rasa ingin apa lagi? Ada orang kemudian apa? Workaholic Dikerja, kerja, kerja Enggak salah sih bekerja Tapi kemudian kita ketika perlu menguasai diri Tetap keinginan Dalam diri kita Sekali lagi Perlu penguasaan diri Yang keempat Yaitu apa? Indonesia maka terjemahan yaitu Perlu ketekunan Ketekunan Saya memakai terjemahan lebih lain Lebih tepat saya terjemahkan Kesabaran Apa itu kesabaran? Apa itu ketekunan? Itu sebuah kemampuan menahan rasa sakit Saya ulang Kemampuan menahan rasa tidak nyaman Plus Tanpa komplain Nah itu kesabaran Itu ketekunan Ketika kamu menahan sesuatu yang gak nyaman Sesuatu yang menyakitkan diri kita Dan kamu bertahan Bertahan terus Tanpa kamu komplain Itulah ketekunan Itulah kesabaran Di saat telah kita mulai bertumbuh Bertumbuh Dan bertumbuh Setelah saya tahu Ini sesuatu hal yang tidak gampang Saya ingat pengalaman saya Bersama istri saya Ketika antar dia belanja Oh Tuhan Kalau belanja Berjam-jam Sabar Sabar Bisa sabar? Bisa Cuman gak bisa Gak bisa untuk gak komplain Gak bisa Nah ini gagal Tapi itu dulu Kalau sekarang Berubah Sekarang berubah Sekarang saya yang hobi belanja Surah-surah sekalian Itulah namanya kesabaran Menahan Anda punya anak-anak di rumah Anak-anak yang nakal Yang susah diatur Kita perlu sabar Menahan rasa gak nyaman Tanpa komplain Di tengah-tengah situasi dunia Bisnis lagi lesu Saya tahu banyak orang bergumul Orang yang bertumbuh Orang yang bersabar Ditekun Tetap bersyukur pada Tuhan Sekalipun Omsetnya Anjok Itulah orang Kristen yang bertumbuh Sekali lagi Make every effort Tidak otomatis lahir Gak bisa Kita perlu mengupayakan Semaksimal mungkin Berikutnya Godliness Kesalahan Kesalahan Setelah ini kata yang menarik sekali Godliness Ada seorang penafsir Kemudian mengkaitkan Godliness Dengan kata Yang namanya Godlikeness Menarik sekali ya Godlikeness Keserupaan Kemiripan Artinya apa? Kesalahan berarti adalah Orang yang serupa dengan Tuhan Kesalahan berarti adalah Orang yang kemudian berusaha Melakukan kehendak Allah Apa kehendak Allah? Dia adalah Allah yang kudus Kita serupa dengan dia Dia adalah Allah yang benar Dia adalah Allah yang kasih Kita serupa dengan dia Karena waktu sangat berpanjang Udah jamnya Karena ada baptisan hari ini Dua terakhir Adalah kasih kepada semua orang Dan khususnya kasih kepada Saudara-saudara kita Sederhananya Kita perlu mengkalungkan Hidup yang dipenuhi dengan atmosfer Cinta Kasih Kalimat saya terakhir Mari kita berjuang Dengan pertolongan Tuhan Kalungkan Iman yang menyelamatkan dalam hidup Oh itu Dengan golden chain Milikilah setiap tujuh putir permata yang indah Sekali lagi Engkau berjuang Setelah catat baik-baik Tujuh permata ini layak diperjuangkan Seumur hidup kita Tujuh permata ini Bukan bersifat urut-urutan Oh saya udah dapet goodness ini Maka sekarang saya mau belajar firman Oh tidak Tidak Ini bukan bersifat urutan Tetapi bersifat satu kesatuan Artinya apa? Semua unsur itu seharusnya melekat Di dalam iman Kristen Kalimat saya terakhir Dengan gambar ini Maka di ayat yang kedelapan Di sana Petrus mengatakan Kalau iman kamu adalah iman yang kemudian Yang menyelamatkan Dan kemudian dikalungkan dengan Tujuh sifat baik Dengan rantai emas Dengan ada tujuh permata di dalamnya Maka Petrus mengatakan Engkau akan mempunyai pengenalan Kepada Tuhan Punya pengenalan akan Tuhan Terus Saya mau katakan Itulah Kristen Yang bertumbuh Itulah Kristen Yang dewasa Itulah Kristen Yang berkarakter Seperti Kristus Sebaliknya Ayat 9 Ketika orang Kristen Dia punya iman Sekalipun iman dalam Yesus Iman yang menyelamatkan Bebek kemudian imannya gundul Imannya kosong Maka Petrus mengatakan Ayat 9 Maka dia akan jadi orang yang buta Jadi orang yang picik So apa artinya buta dan picik? Itu adalah orang yang kemudian Sakit Rabun jauh Bahu rabun jauh Kagak mampu melihat yang Jauh Artinya apa? Orang yang sakit Orang yang bermasalah Orang yang tidak normal Yang tidak bertumbuh Itulah gambar Orang Kristen Yang tanpa dikalungkan Rantai emas Dengan tujuh kebajikan Selama lamanya Dia terkerdil Tidak bertumbuh Di dalam Tuhan Pagi hari ini Saya men-challenge Teman-teman yang mau dibaptis Kejarlah Rantai emas Dengan tujuh mutiara Kamu katakan Tuhan Dengan kekuatanmu Dengan anugerah yang telah menamakan saya Saya mau Mengejar Semua Butir-butir Sehingga dalam perjalanan Kamu sebagai orang Kristen Engkau bertumbuh Makin hari Makin serupa Dengan Tuhan Yesus Maukah? Maukah suruh aku? Mari kita tutupin palah Kita masuk di dalam doa Saya mengundang Untuk penatua Pak Alexander Untuk boleh Maju ke depan Memimpin kita di dalam doa Tuhan Bapak kami Betatang kerajaan surga Dengan rendah hati kami Datang kehadapamu Tuhan Kami bersyukur Dan berterima kasih Pada pagi hari ini Melalui firmanmu Sekali lagi Mengingatkan kami Seberapa lama Kami telah menjadi Anak-anakmu Tuhan Bagaimana dengan Karakter kami Apakah semakin menyerupai Engkau Bagaimana dengan iman kami Apakah iman kami Sudah semakin bertumbuh Kami tahu Kami lemah Tuhan Tapi kami bersyukur Ada Rauh Kudus Yang senantiasa Memberikan kami Kesempatan Untuk maju Bertumbuh Tuhan Berikan Kala setiap kami Bukan saja Pendengar firman Menbaik Tapi Sebagai pelaku Firman yang baik Berikan kami Ada satu Tekad Tuhan Untuk terus Ada kerinduan Untuk bertumbuh Semakin Beriman Kepadamu Tuhan Engkau sendiri yang memberkati Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan bersyukur Amin Terima kasih